Pembayaran BKM 2022 akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing, sungguh pun begitu bagi penerima baharu BKM 2022 yang masih tidak mempunyai akaun bank atau tidak melaporkan maklumat. Akaun bank semasa permohonan perlu membuat tuntutan pembayaran secara tunai di konter bank simpanan nasional BSN. Jadwal tarik bayaran duit BKM 2022 dan semakan jumlah keseluruhan bantuan keluarga Malaysia, kategori bujang dan isi rumah serta warga emas. Pembayaran duit bantuan keuangan keluarga Malaysia BKM 2022 akan dimasukkan atau dikreditkan terus ke dalam akaun bank penerima ataupun membuat tuntutan tunai di cawangan BSN bagi penerima yang tiada akaun bank setelah permohonan baharu. Kemas kini maklumat atau permohonan rayuan masing-masing telah disahkan berjaya. BKM merupakan skem bantuan bersasar yang menggantikan BPR. BKM dilaksanakan dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan lebih baik bermula Januari 2022. Sama seperti bantuan prihatin rakyat BPR, sebelumnya pembayaran duit BKM 2022 turut akan dibuat secara berperingkat sehingga pencapai jumlah kadar keseluruhan berdasarkan kategori pendapatan bulanan, isi rumah, bujang dan warga emas seperti mana yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Penerima bantuan BKM kategori isi rumah 2022 akan menerima jumlah tambahan BKM sekiranya menepati syarat-syarat kelayakan. Tambahan RM500 kepada penerima kategori isi rumah berstatus ibu bapak tunggal yang mempunyai anak menepati syarat. Tambahan RM300 kepada penerima kategori isi rumah berstatus warga emas yang berkahwin atau mempunyai anak menepati syarat. Kementerian Keuangan Malaysia menerusi Lembaga Hasil Dalam Negeri. LHDNM akan mengeluarkan jadwal pembayaran bantuan keluarga Malaysia 2022 sebagai rujukan penerima. Pembayaran BKM 2022 akan dikreditkan terus ke akaun bank masing-masing. Sungguh pun begitu bagi penerima baharu BKM 2022 yang masih tidak mempunyai akaun bank atau tidak melaporkan maklumat akaun bank semasa permohonan perlu membuat tuntutan pembayaran secara tunai di konter bank simpanan nasional BSN. Maklumat permohonan BKM 2022 yang baru maupun kemas kini maklumat penerima sedia ada akan melalui proses verifikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan pelbagai agensi kerajaan untuk mengenal pasti pendapatan bulanan terkini permohonan baru dan penerima sedia ada. Proses semakan maklumat terkini permohonan baru dan penerima sedia ada yang dijalankan oleh LHDNM ini adalah bertujuan bagi memastikan skim bantuan keluarga Malaysia disasarkan kepada golongan yang benar-benar layak menerima. Terima kasih telah menonton!